Anda menyaksikan News AP, pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Presiden Sucilu Bambang Yudhoyono hari ini mengunjungi korban letusan Gunung Kelut di Kediri Jawa Timur. Presiden bersama rombongan menteri akan berada di Kediri selama beberapa hari untuk meninjau langsung kondisi para pengungsi. Presiden didampingi Ibu Ani Yudhoyono berangkat menuju Kediri dengan menggunakan kereta api luar biasa. Presiden sempat singgah di stasiun Kejaksaan Cirebon. SB beserta rombongan berencana menjenguk para pengungsi Gunung Kelut selama dua hari, yakni tanggal 16 dan 17 Februari. Presiden menyampaikan doa dan berharap warga yang tinggal di wilayah terdampak letusan berada dalam kondisi baik. Presiden juga berharap kehadirannya di Kediri bisa memberikan motivasi bagi warga setempat. Presiden juga berharap kehadirannya di Kediri Jawa Timur, Kediri Jawa Timur, Kediri Jawa Timur, Kalian di kondisi baik. Pemikiran sedara-saudara kita yang berkena masyarakat, ketujuan Gunung Kelut. Hujan abunya sudah memulai lega tetapi memang belum aman. Terima kasih.